5 Cara Simple dan Cepat Buat Atasin 401 Unauthorize Jaguan Hosting akan jelasin cara mengatasi error 401 Unauthorize pada website dan kenapa ini bisa terjadi. Tapi, kalau kamu prefer membaca daripada menonton video, Jaguan Hosting sudah sediain versi artikelnya yang bisa kamu baca melalui link di deskripsi atau link berikut. Cara untuk mengatasi error 401 Unauthorize pada website bisa kamu lakukan dengan 5 cara simple ini, tanpa panik dan tanpa ribet utak-atik yang nggak jelas. Pertama, tulislah URL dengan benar. Bisa jadi, penyebab error 401 muncul karena kamu salah menuliskan link URL. Jadi, pastikan link URL yang kamu tuju sudah benar. Karena dengan menuliskan link URL yang salah, sama halnya seperti menuliskan alamat palsu. Sehingga, server tidak dapat menemukan alamat yang kamu maksud. Kedua, bersihkan case pada browser. Banyak sekali data browsing yang tidak valid dan tidak begitu digunakan ada pada perangkatmu. Hal ini juga bisa jadi penyebab munculnya tulisan error 401 dalam halaman yang kamu tuju. Untuk masalah ini, cukup bersihkan data jelajah melalui menu setting yang ada pada browser kamu. Tutorial menghapus case dan cookies pada browser sudah pernah Jaguan Hosting bahas melalui video berikut ya. Jika kamu sudah menghapus cookies dan case, lakukan refresh pada browser kamu dan lihat apakah error sudah berhasil teratasi. Ketiga, hapus DNS. DNS atau domain name server adalah link URL yang memudahkan kamu untuk menuju alamat yang kamu tuju tanpa perlu menggunakan IP address. Berkaitan dengan error 401 yang terjadi di komputer kamu juga bisa disebabkan oleh DNS yang penuh. Untuk menghapusnya, kamu bisa menggunakan aplikasi Command Prompt dengan mengklik menu start, kemudian lakukan pencarian kata Command Prompt dan klik aplikasinya. Setelah aplikasinya terbuka nih ya, ketikan komen ipconfig slash flushdns. Jika sudah, coba refresh lagi halaman website kamu untuk memeriksa apakah error sudah hilang. Keempat, nonaktifkan plugin keamanan. Salah satu yang bisa jadi penyebab tulisan error 401 muncul pada website adalah karena kamu mengaktifkan plugin keamanan. Sehingga, ketika ada yang mengakses salah satu halaman, maka halaman tersebut dilindungi. Untuk mengatasi ini, maka kamu perlu membuka dashboard dan masuk pada halaman plugin. Nonaktifkan plugin security dengan memilih pilihan diaktif. Refresh kembali halaman yang kamu tuju dan periksa apakah error 401 sudah berhasil teratasi. Kelima, periksa status respon. Jika 4 solusi tadi belum berhasil, maka saatnya kamu masuk ke sisi server untuk mengetahui penyebab dan cara mengatasinya. Pada proses ini, kamu perlu lakukan klik kanan pada halaman yang kamu tuju, kemudian klik inspeksi, atau menggunakan tombol pintas, Ctrl, plus Shift, plus I, dan pilih pada bagian network. Refresh kembali halaman yang kamu tuju, maka akan muncul nama-nama file yang diproses pada halaman tersebut. Periksa apakah status jaringan pada file-file tersebut memunculkan error. Dengan cara ini, kamu akan tahu apakah masalah yang terjadi pada halaman yang kamu tuju. Itu tadi, cara mengatasi error 401 unauthorized pada website. Sekarang, kita cari tahu yuk penyebab error 401 karena apa. Error 401 adalah kesalahan yang terjadi saat permintaan browser ke server tidak memiliki kredensial autentikasi yang valid. Artinya nih ya, server menerima dan memahami permintaan tersebut, tapi menolak untuk memberikan izin. Kesalahan ini seringkali disebabkan oleh masalah yang ada di sisi klien, dan umumnya mudah diatasi. Beberapa penyebab error 401 unauthorized diantaranya, Pertama, salah memasukkan kredensial. Penyebab ini merupakan yang paling sering terjadi saat mencoba mengakses halaman web atau resource yang memerlukan informasi login yang valid. Kedua, URL salah. Pengguna mungkin mengakses URL dengan kesalahan pengetikan atau penambahan karakter yang tidak seharusnya. Untuk itu, pastikan halaman website yang ingin kamu akses sudah benar tanpa ada kesalahan. Ketiga, batas waktu sesi habis. Beberapa website biasanya memiliki sesi akses yang terbatas. Ini mungkin menjadi penyebab error 401 muncul, terutama kalau kamu sudah mengakses website selama beberapa saat. Pastikan, kamu login kembali untuk mengatasi error ini. Keempat, konfigurasi izin yang tidak tepat. Pengaturan di server mungkin tidak dikonfigurasi dengan benar, sehingga menolak akses yang sebenarnya valid. Kelima, kesalahan metode autentikasi. Error ini juga bisa muncul karena server atau resource yang diakses memerlukan metode atau protokol autentikasi yang berbeda dari yang digunakan. Saat menjelajahi website, baik user maupun browser bisa menemukan berbagai kode kesalahan HTTP yang menandakan masalah akses. Di antara ini, kode kesalahan 401 Unauthorized dan 403 Forbidden adalah dua yang paling umur. Kode kesalahan 401 dan 403 keduanya menunjukkan masalah pada pengaksesan sumber daya pada server. Namun, ada beberapa perbedaan dari kedua jenis error tersebut. Di antaranya, pertama, autentikasi. Kesalahan 401 terjadi ketika ada upaya akses tidak sah pada server. Sebaliknya, kesalahan 403 Forbidden terjadi ketika server mengenali pengguna tetapi menentukan bahwa mereka tidak memiliki izin yang diperlukan. Dengan kata lain, kode status 403 berarti pengguna telah memberikan kredensial yang valid tetapi masih tidak memiliki izin yang sesuai untuk melihat konten. Dua, cara menyelesaikan. Untuk kode status 401, masalah diselesaikan dengan memastikan bahwa pengguna memberikan kredensial yang valid seperti username dan password yang benar. Sebaliknya, kode status 403 memerlukan pendekatan yang berbeda karena pengguna telah memberikan kredensial yang akurat. Kamu bisa menyelesaikan masalah dengan memeriksa dan menyesuaikan permissions pengguna atau mengatasi pembatasan server yang menghalangi akses ke resource. Tiga, kompleksitas. Kesalahan 401 Unauthorized kurang kompleks karena berpusat pada kegagalan memenuhi protokol autentikasi seperti autentikasi basic atau bearer token authentication. Alternatifnya, kesalahan HTTP 403 Forbidden lebih kompleks secara teknis karena memerlukan evaluasi akses kontrolis, role-based access control, atau discretionary access control. Di sini, server menerapkan pembatasan berbasis kebijakan, menolak akses berdasarkan izin yang tidak mencukupi, bahkan ketiga header autentikasi yang tepat disediakan. Gimana sob? Sekarang menjadi tau kan kalau R401 bisa diatasi dengan cara yang simpel. Pembahasan lengkap terkait cara mengatasi R401 unauthorized pada website bisa kamu baca di artikel Jaga Nosting melalui link di deskripsi. Like kalau kamu suka video seperti ini, komen kalau punya informasi lainnya, dan jangan lupa share ke kerabatan dekatmu dan subscribe!